Namanya dikait-kaitkan dengan kasus kematian Brigadir J, Ahok Somasi Kuasa Hukum Keluarga Mendiang. Dan Pak Basuki Cahaya Purnama sendiri juga sudah menyatakan ini merupakan perbuatan fitnah, pencembangan nama baik. Saya sudah menyampaikan dalam media kemarin bahwa saya menunggu 2K24 jam, artinya saya mensomasi Pak Kamarudwin Semenyuntang ini dalam 2K24 jam untuk meminta maaf atau meralat perkataannya yang disampaikan dalam Youtube tersebut. Jika tidak ada permintaan maaf dan meralat perkataannya tersebut, saya akan membuat laporan polisi. Kenapa tidak ada yang ngomong perselingkuhan? Saya cuma bilang kapan pacarannya, kapan pacaran itu kan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang diperlukan itu jawaban. Pertanyaan saya begini, minta maaf soal apa karena saya bertanya jadi harus minta maaf gitu. Kalau tidak minta maaf akan dilaporkan ke polisi gitu. Jadi saya pada kesempatan ini hanya mohon kepada polisi, kepada Kapolri untuk berani mempertahankan dan menjaga nama baik kepolisian. Jangan institusi kepolisian dipertaruhkan untuk cerita-cerita drama yang memuahkan. Satu, dua orang atau sepuluh orang yang terlibat menurut saya perlu diamputasi agar institusi Polri bersih dari skandal-skandal yang menurut saya tidak perlu. Ex-gubernur DKI Jakarta Besugi Cahajapurnama alias Aho melayangkan somasi terhadap Kamarudin Cimajuntak Selaku Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J atau Noviansah Yosua Yang tewas dalam dugaan baku tembak antar polisi beberapa waktu lalu. Kuasa Hukum Aho Ahmad Ramzi mengatakan bahwa somasi tersebut dilayangkan kliennya Karena Kamarudin mengaitkan kasus kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambu Kuasa Hukum Aho Ahmad Ramzi mengatakan bahwa somasi tersebut dilayangkan kliennya Karena Kamarudin mengaitkan kasus kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambu Dengan permasalahan perceraian Aho Kamarudin Cimajuntak mengait-ngaitkan kes yang ditanganinya dengan Pak BTP beserta keluarga Kaitan pernikahannya dengan ibu puput dan perceraiannya dengan istri sebelumnya Ujar Ramzi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Senin 25 Juni 2022 Menurut Ramzi, Kamarudin mengatakan bahwa bisa jadi Brigadir J yang merupakan ajudan dari Verdi Sambu Tewas dibunuh karena mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh atasannya Saya belajar dari kasus Aho Waktu itu Aho menuduk Veronica Tanlah yang berselingkuh Mungkin semua masih mengingat itu Ketika Aho ibn Jara Tiba-tiba dia bikin janji perkawinan dengan puput ajudan ibu Veronica ujarnya Kamarudin lebih lanjut mengatakan bahwa bisa jadi yang terjadi adalah hal sebaliknya Demikian juga yang terjadi dengan diduran tiga Apakah kita tidak berpikir bahwa yang terjadi adalah sebaliknya Apakah kita tidak berpikir almarhum ini Brigadir J adalah yang mengetahui misalnya dugaan perselingkuhan Verdi Sambu Seperti Aho tadi Sehingga karena dia Brigadir J saksi atau semacam whistleblower kepada nyonya istri Verdi Sambu Maka dia harus dihabisi pungkasnya Kuasa hukum Aho Ramzi mengatakan bahwa kliennya merasa difitnah dalam hal ini Akibatnya somasi pun dilayangkan kepada Komarudin Kalau misalnya tidak mengetahui apamu sebabnya dan tidak mengetahui penyebabnya Sesungguhnya lebih baik fokus saja pada penanganan perkaranya Tidak lagi menarik-narik Pak BTP sambungnya Ramzi mengatakan pihaknya menunggu peminta maaf secara terbuka 2x24 jam Jika Komarudin tidak ingin dilaporkan ke polisi Ya makanya kami memberikan waktu 2x24 jam kepada Komarudin Sima Juntak Untuk meminta maaf kepada Pak BTP dan keluarga Ucap Ramzi Kalau memang tidak ada permintaan maaf dan meralat pernyataan tersebut Kami akan membuat laporan polisi pada hari Rabu pokasnya Sebagai informasi beredar video pernyataan Komarudin Yang mengaitkan kasus tewasnya Brigadir J dengan isu perselingkuhan di lingkaran keluarga Aho Ramzi meminta Komarudin segera meminta maaf kepada kliennya Dan meralat pernyataannya itu dalam waktu 2x24 jam Jika tidak kata Ramzi Pihaknya bakal menempuh jalur hukum terkait pernyataan Komarudin Kami akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi Jika Komarudin Sima Juntak tidak meminta maaf Dan meralat omongannya saya Menunggu rekan Komarudin 2x24 jam Untuk melakukan permohonan maaf kepada Pak BTP dan keluarga Kata Ramzi Ramzi menyarankan agar Komarudin fokus menyelesaikan perkara yang sedang ditangani Tanpa membawa-bawa hingga mencemarkan nama baik pihak lain Kronologi pernyataan Komarudin sebelumnya Komarudin Sima Juntak menyinggung nama Aho dalam pokok perkara yang ditanganinya Saat itu Komarudin mengandaikan Aho pada apa yang terjadi di Irjen Verdi Sabu Saya belajar dari kasus Aho waktu itu Aho menunduk ibu Veronika lah yang berselingkuh Mungkin semua kita masih mengingat-ingat itu Bahkan Aho paling sering menyebut nama Yesus Seolah-olah Aho itu benar Tetapi ketika Aho sudah di penjara Tiba-tiba dia bikin perjanjian berkawinan dengan Aju dan ibu Aju dan Veronika Tan Saat menjadi istri wakil gubernur DKI Ujar Komarudin dalam potongan video yang kemudian menyebar di sosial media Kalau memang tidak ada permintaan maaf dan meralat pernyataan tersebut Kami akan membuat laporan polisi pada hari Rabu Bukasnya Sebagai informasi beredar video pernyataan Komarudin yang mengaitkan kasus tewasnya Brigadir J Dengan isu perselingkuhan di lingkaran keluarga Aho Ramzi meminta Komarudin segera meminta maaf kepada kliennya Dan meralat pernyataannya itu dalam waktu 2x24 jam Jika tidak, kata Ramzi Pihaknya bakal menempuh jalur hukum terkait pernyataan Komarudin Kami akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi Jika Komarudin Simajuntak tidak meminta maaf Dan meralat omongannya saya Menunggu rekan Komarudin 2x24 jam Untuk melakukan permohonan maaf kepada Pak BTP dan keluarga Kata Ramzi Ramzi menyarankan agar Komarudin fokus menyelesaikan perkara yang sedang ditangani Tanpa membawa-bawa hingga mencemarkan nama baik pihak lain Kronologi pernyataan Komarudin sebelumnya Komarudin Simajuntak menyinggung nama Aho dalam pokok perkara yang ditanganinya Jika Komarudin Simajuntak menyinggung nama baik pihak lain 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 Jika Komarudin Simajuntak menyinggung nama baik pihak lain